Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ala jami'i'l-umami'l-madiyah, fi'ssara'i'l-samawiyyah wa'anzalah fihi'l-Qur'an, hudan lil nasi wa rahmatan lil ummatil islamiyyah Ashadu an la ilaha illallah waqtahu la sharikalah wa ashadu anna muhammadan abduh wa rasuluh la nabiyya ba'da wa rasulah Allahumma salli ala sayyidina muhammadin salatan tajjaluna biha min ahlil ilmi zahiran wapatinan wa takhsiruna bi'ibadika assalihi fi dunyaya wa ukhrona wa ala alihi wa sahbihi wa sallimhi amma ba'du subhanaka la ilmalana illa ma'allamtana inna ka'antal alimul hakim rabbanak ah baynana wa baynakumina bilhaq wa anta khairul fatihin rabbi sirakli sadari wa yasirli amri wakdul buktatan min lisani yafkahu kawli kaum muslimin dan muslimat jamaah sholat isa dan sholat taraweh masjid nuru iman rukut harapan rahimakumullah alhamdulillah marilah kita selalu memuji Allah karena dia adalah zat yang pantas untuk memperoleh ujian marilah kita selalu mengingat Allah karena dengan sebab ingat Allah kita bisa mensyukuri nikmat-nikmatnya termasuk nikmat Allah yang diberikan kepada kita malam hari ini nikmat, hidayah, inayah, taufik dan barokah dari Allah SWT semoga malam ini kita ditetapkan oleh Allah menjadi hamba Allah yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah amin Allahumma malam ini saya diundang takbir masjid nur iman harapan untuk bisa hati terawai disini dan diberi amanat menyampaikan sedikit tausia sesuai dengan tema yang saya angkat yaitu terinspirasi dengan ayat Quran surat al-Baqarah 183 yang lebih umum disebut ayat perintah ibadah puasa A'udzubillahiminasyaitonirajim Ya ayyuhallazina amanu kutiba'alaikumusiyamu kama'budiba'alallazina minkoblikum a'allakum ini sudah umum populer dan kita jangan punya hati balik balik ustadzimuni ayat itu saja kalau ucapan itu disengaja seperti kita bosan itu artinya menolak kebenaran menurut kitab sulam taufik maka iman kita rusak karena merasa bosan mendengar ayat Quran dibacakan bosan itu termasuk yaitu menyuburkan nafsu ayat ini tadi sore saya diundang isi kajian buka bersama di satu perguruan tinggi di Surabaya saya sampaikan juga sebagai orang islam kita ini setiap tahun apabila umur kita diberkai Allah ketemu bulan Ramadan Alhamdulillah betul-betul kita berjumpa bulan malam ini kita sudah memasuki malam kelima belas berarti sudah empat belas hari kita ibadah puasa separuh usia Ramadan ini hampir terlalu nah yang perlu kita rasapi kajian atau kultum atau ceramah terawai malam ini iman kita dicocokkan dengan perintah Allah itu apakah sinergi ayatnya bunyi ini istilahnya kitab kitabnya khas sasarannya ayat ini khusus yaitu orang yang beriman yang tidak beriman tidak perlu istilah sekarang itu apa dalam bahasa medsos itu gede rumah ayat ini mendidik kita untuk tahu diri apakah iman kita ini berkembang atau tidak sebab berdasarkan resep nabi iman itu caranya tahu begini al-imanu yaziduhu wayangkus iman itu seperti air laut pasang surut pasangnya iman karena taat kepada Allah dengan kita mau puasa mau sholat terawai ini tanda iman kita itu pasang meningkat kajian yazidu wayangkus dan merosotnya iman turiman karena durhaka kita kepada Allah dikongon balsa gak balsa dikongon sholat gak sholat dikongon bayar saka gak bayar ini iman kita yang kus yaitu merosot terus surut Nah kajian malam ini saya ingin menunjukkan Bagaimana tanda-tandanya atau indikasinya Iman itu naik terus sampai memuncak Kalimat puncak itu bahasa Jawa yang jeduk Apa itu? Nabi mengatakan iman itu mengalami puncak dengan sebatiga Namanya tiga tanda-tanda iman memuncak Nah ini yang saya sampaikan Nomor satu kata Nabi Tandanya iman itu memuncak Rasa cintanya kepada Allah Dan rasa cinta sayangnya kepada sesama makhluk Allah itu meningkat Disini tidak hanya kepada Allah Kholkila itu tidak hanya manusia Termasuk binantang, tumbuh-tumbuhan Semua ciptaan Yang kedua Yaitu ciri iman meningkat pada tingkat puncak Yang disebut taslim fi hukumilah Menerima hukumnya Allah Berarti menjalankan syariat islam Ini tuntutan kita Ngaku islam kok kagal melakukan ajarannya agama islam Ini dipertanyakan Maka dari siapa orang islam punya kewajiban untuk menegakkan hukumilah Hukum-hukum Bagaimana caranya Nah ini ada kajian Yang ketiga Yaitu ridha biqadoillah Menerima ketetapan Allah Menerima takdirnya Allah Itu cirinya iman Nah kalau seringkali komplain Menolak ketetapan Allah Itu imannya bermasalah Nah dari tiga ini Saya ingin memberikan Yaitu resapan yang sangat mendalam yang nomor satu Yaitu tanda orang itu imannya meningkat Lalu instrumennya cara membangun iman meningkat Namanya puasa Puasa itu salah satu Tidak hanya puasa Di romantoni ibadah pokoknya adalah puasa Yaitu hubillah wa hubihulillah Ada satu kisah Biasanya saya kalau misi terawai Saya beri kisah-kisah Inspirasi Karena ini resapan dari hikmah-hikmah kehidupan Ditulis Di dalam salah satu buku Saya sering pernah ngomong ini Silahkan jama'an uriman beli bukunya Buku ini terjemahan doa Namanya Doa Kumil bin Ziyad Itu sohabat yang hidup sezaman dengan Sayyidina Ali Dia ini mendapat wejangan dari Yaitu Sayyidina Ali Karamallahu Nah Sayyidina Ali dapat doa ini dari Nabi Khidir Gurunya Nabi Musa Doa itu isinya kekuatan spiritual Nah di dalam kisah buku Bukunya itu covernya Saya tunjukkan kalau jangan tanya di toko Menyerap energi ketuhanan Jadi judulnya itu menyerap energi Nama saya energikan power Ada kisah Orang yang hidup berat Tapi akhirnya derajannya oleh Allah diangkat Yaitu anak yatim Yatim piatu yang hidup di satu negara Timur Tengah Perbatasan antara Irak dengan Libanon Anak yatim itu bernama Yaitu Yusri Konon Ia menjadi seorang syekhul islam Ulama besar Yang Karya-karyanya Dipelajari oleh umat muslim seluruh dunia Nusri ini ceritanya anak yatim Yaitu tidak punya bapak Tidak punya ibu Sejak kecil ia susah Yang dimana susah memenuhi kebutuhan hidup Tapi Allah itu punya sifat keadilan Satu sisi ekonominya berat Tapi sisi lain oleh Allah dirokmati Otaknya cuarda sana ini Sampai-sampai diterangkan dalam riwayat hidup Yusri ini Sekolah tidak pernah bayar Selalu dapat biaya siswa Nah Mulai dari kecil Tidakkanlah SD Sampai perguruan tinggi Yusri ini tidak pernah bayar Dia dibiayai oleh Biasiswanya sendiri Konon waktu jadi mahasiswa Yusri ini Mulai ditampakkan oleh Allah Yaitu nilai lebih Dibanding teman-teman mahasiswa yang lain Konon Pulang dari kuliah Yusri ini hatinya Digerakkan oleh Allah Habis mengambil Biasiswa Untuk kebutuhan pendidikan Tapi karena Yang merasa sudah Terfasilitasi Setiap bulan dapat Biasiswa Saat itu Allah menjadikan hatinya Kepingin makan Yaitu ikan daging Namanya Nah yatim mungkin lama Tidak pernah makan daging Makanya kita Kalau berbuka Tadi Terus makan Menyantap Begitulah Ingatlah Ada orang yang belum bisa Seperti kita Betul Makanya Kita Makan rame-rame Bubur Buka bersama Makan lah Tapi lupa Bahwa ada yang Belum seperti kita ini Akhirnya Yusri itu Kepingin beli daging Untuk dimasak Karena sudah lama Tidak makan Lalu Beli di pasar Lalu pulang Rumahnya Yusri Di perkampungan Bukan perumahan Lalu ketemu gang Lagi perempatan gang itu Ada anjing Tau anjing Kalau Yusri ini Membawa daging Angginya menggonggong Mungkin bahasa anjing Saya lapar Berilah makan Yang sammen Bapak itu kan daging Tolong Sebagian Berikan ke saya Bahasa binatang Yusri tidak ngerti Ini binatang Iya Nabi Sulaiman Ngerti buangsanya binatang Akhirnya pulang Pulang Dagingnya dicuci Mau dimasak Hatinya oleh Allah digerakkan Ingatlah Di perempatan jalan itu Ada makhlukku yang lapar Jangan kamu makan sendiri Makanya dalam wajib Tasawo Ada namanya Khotirul kolbu Kerenteki hati Kalau jenangan mungkin Di masjid ini Kerenteki hati Kepingin ini Kepingin ini Dalam ngaji hikam Kalau positif Dituruti Kalau negatif Tidak boleh dituruti Akhirnya Oh iyo Jangan-jangan Anjing di pertampahan Jalan itu Minta daging ini Akhirnya daging Dipotong jadi dua Yang separuh dimasak Tapi belum masak Masih dicuci Yang separuh Dipantarkan ke Perempatan jalan Apa yang terjadi Di bawah keranjang itu Ternyata anjingnya Tidak satu Anak-anaknya Ngumpul KB Ini jenis namanya Rombongan anjing Anjingnya itu Menggong-gong-gong-gong Tumurus Isaronya Dia ingin Makan Tapi tidak ada yang makan Yusri Hatinya diketarkan Allah Berikan daging itu Kepada Anjing Makhlukku itu Kalau menegang Rencana sama saya Tolong Jangan beragama Hanya melihat kulit Keseng itu menipu Bayangkan Lapa Asuh Kekmangan Asuh kan najis Betul Salah Tak gede Najis melet Salah Kita sudah terdoktrin Membencian Anjing Ingat kisah Seorang Sufi Wali besar Namanya Sheikh Abu Yazid Al-Bustami Ditegur Allah Gara-gara Menghina Anjing Anjing Kekmangan Tidak 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 Abu Yazid Wali Tok Namanya Masyur Semen Beli Toko-toko Sufi Namanya Sheikh Abu Yazid Al-Bustam Itu Gara-gara Ke pasar Dia itu Ada anjing Pasar Gak Tau anjing Kok mendekat Ingin Yaitu Mohon maaf Badannya Nempel Di jubahnya Sheikh Yazid Apa yang terjadi Sheikh Yazid Masih Wali Tetap manusia Beda Dengan Nabi Akhirnya Jubahnya Ditarik Takut Apa Takut Disenggel Loh kok Anjingnya Ditakdirkan Allah Diberi izin Bisa ngomong Sejikar Anjingnya Wuruk Darah Tan Bisa ngomong Apa katanya Anjing Kalau mengendaki Apa sulitnya Betul Makanya Illa Bikudratillah Dengan kuasa Allah Segalanya Bisa Anjing ngomong Ini Weh wali Allah Sheikh Yazid Saya tidak pernah Minta Lahir ke dunia Menjadi anjing Saya ini Dilahirkan Allah Ditetapkan Menjadi anjing Menurut Agama Islam Kalau saya Bahasa Menyenggel Jubahmu Itu Najis Muhonadza Itu Sheikh Kamu wali Cara Mensucikannya Gampang Siramlah Dengan Tujuh kali Siraman Salah satu Tujuh Itu Diberi Yaitu Debu Sudah Suci Sheikh Tapi Kamu Menghina Aku Itu Hatimu Najis Langsung Sampai Sumrat Bati Wali Oleh Yastifan InsyaAllah Kakar Ya Allah Betapa Besarnya Saya Menghina Makhlukmu Lu Awak Dewi Oleh Jaman Asuh Yang Dwi Asuh Dilonok Mari Belaga Belaga Masih Bener Saya Sekadu Campur Salah Bener Campur Rujak Sedap Hati Hati Kembali Akhirnya Apa Sehasit Melimparkan Daging Itu Anjingnya Melahap Ini Jangan Wong Lui Ketemu Mangan Contoh Wong Posa Ketemu Buka Dike Yopai Mesti Enak Makan Nanti Yang Mangan Buka Makan Buka Kok Mereka Enak Ini Cangkem Bejat Loh Kalo Ngomong Dimana Mana Tadi Pagi Di Salah Perusahaan Saya Bilang Bagi Orang Berpuasa Akan Ketemu Dua Kebahagiaan Pertama Bahagianya Orang Berbu Makan Nenek Dintang Mangan Buber Ditakoni Seng Teko Posa Kapet Agar Nek Seng Teko Posa Jeneng Buka Nek Seng Teko Kak Posa Jeneng Loh Gaisok Ngomong Kalo Yang Datang Itu Orang Puasa Namanya Berbuka Bersama Nek Seng Teko Kak Posa Dinamakan Makan Bersama Gak Men Ibuk Tapi Barokai Ramadzon Masih Gak Posa Melok Buka Bener Gak 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 Masih Gak Ramadzon Ketika Menggul Apa Yang Terjadi Seh Nuri Calon Ulama Walinya Allah Ngerti Mari Dik Terima Kasih Caranya Anjing Beda Dengan Kita Berdoa Mungkin Ya Ya Allah Gantikan Gantikanlah Sotakonnya Nuri Ini Ya Yusri Jadikanlah Amalnya Amal yang Terima Yusri Amin Sampai Tahu Sejarah hidup Orang namanya Yusri Di usia Dewasanya Ia menjadi Tokoh Kesar Di Iran Sezaman Dengan Sheikh Abdul Qadir Bedanya Kampung Kalau Abdul Qadir Dari kampung Jilan Kalau Yusri Dari kampung Lain Makanya Orang dulu Kampungnya Dihormati Sampai Rungkut harapan Dimana Mana Ojuk Lali Dalam Pundi Pula Pak Rungkut 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 Harapan Rungkut Rungkut Tidak Malu Kalau BNSMA Duit Rungkut Duga Kondisi Dihormati Dihormati Atau Menghina Saya Dihormati 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 Maka Suka Ila Ila Bakali Melah Akhirnya Sheikh Nuri Ini menjadi Orang Kayah Di Iran Ulama Besar Waliullah Di rumah Ada Anak Yatim 100 Orang Itu Dibiayai Pribadi Masyur Alim Kayah Raya Ia Pernah Berbuat Baik Kepada Makhluk Awap Namanya Anjik Nah Nek Ngurung Ceritanya Sampai Ojuk Ngantuk Dari Pak Saibun Mau Pokoknya Ketemu Asuh Mbak Kiritoleh Kita Beragawa Artinya Kita Peduli Dengan Anjing Saja Oleh Awas Dibalas Apalagi Kepada Sesama Manusia Gitu Loh Makhluk Makhluk Karena Itu Jangan Pernah Di Ramadan Satu Hari Tidak Sotakok Merupo Air Merupo Kue Jangan Sampai Di rumah Ada Makanan Basi Dibuang Kotong Sampah Betul Kirim Misalnya Kampung Saya Berikan Kanak Yang Tak Harus Di Masjid Berikan Ke Orang Yang Mungkin Dijalan Diberi Adangkala Kita Makanan Dibuang Mohon Maaf Uang Dihambur Sementara Ada Sudara Kita Yang Dibuang Dibuang Maka Dari Itu Tadi Ustadz Iskandar Mengingatkan Masih Kurang 19 Juta Benar Benar Ini Mestinya Tidak Tutup Sinutup Sopo Orang Yang Tadi Punya Iman Tiga Meningat Apa Tadi Itu Kedua Yaitu Taslim Yang Ketiga Yang Nomor Tiga Ini Kita Tidak Boleh Ngawur Kudu Belajar Caranya Kita Ridho Dengan Ketetapan Allah Saya Menemukan Satu Literasi Seorang Sufi Memberi Pencerahan Makna Ridho Dengan Takdir Allah Yaitu Seorang Sufi Wanita Namanya Robi Adul Adawiyah Terkenal Mas Dia Ini Wali Omong-omong Wali Ada Seorang Wali Nama Ja'far Bin Sulaiman Adzibi Ia Tanya Kepada Robi Kapan Seseorang Itu Dikatakan Ridho Kepada Kodok Allah Kapan Seseorang Itu Dikatakan Bisa Ridho Dengan Ketetapan Robi Adul Adawiyah Menjawab Ketika Kebahagiaannya Saat Ditimpa Musibah Sama Dengan Kebahagiaannya Saat Diberi Nikmat Ini Reset Oh Jadi Menjawab Menjawab Lihat Dikatakan Allah Nere Mo Ena Amba Ga Ena Itu Artinya Podok Karena Sifatnya Ena Ga Ena Itu Tidak Menetap Tapi Lewat Makanya Tidak 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 Ada Bagi waktu Saya Mau Pamit Ini Gak Kerasa Ini Dika Imangan Gak Muli Muli Berarti Kerasa Ini Enten Enten Ilmu Tanpa Kata Bahasa Tubuh Namanya Gestur Sampai Balak Balak Ango Dada Seng Tidak 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 Mulai Mulia Itu Cara Satu Cara Kedua Balak Balik Jangan Terus Tidak Bagi Tidak Tidak Mulia Banyak Bahasa Gestur Itu Harus Di Tidak Menang Di Lu Itu Mulia Sama Pula Bertamu Kemin Mulia Sejak Ngomong Sampai Di Lu Tidak Tidak Ngantuk Tidak 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 Kamar Kemintur Luka Aku Mulia Jadi Bahasa Ada Tiga Bahasa Lesan Tidak Disaut Bahasa Tubuh Bahasa Tubuh Tidak Dunga Dunga Ya Allah Sampai Paling Cepet Mulia Kata Sumpah Katanya Ya Hidim Yati Mantan Mertam Tidak Oleh Susu Ngare Ngomong Daging Belak Batasi 15 menit Aku Ngomong 5 menit Pertama Kamu Ngomong Enak Alhamdulillah Tidak Gede Rizky Baraka Enggit Ngomong 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 Barang Nomor Telu Berasa Aku Dati PN Gede Ngomong Ngomong Mulai Curiga Jadi 15 menit Mari Paling korupsi Sudah Mulai Nodok Makanya Ada Saran Kecuali Tuan 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 Mantuk Rami 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 Sampai Tuan Kepingin Nomong Naki Dijaluk Dijaluk Tuan Jadi Kembali Kata Rami Benar Ketika Kebahagiaan Menerima Imad Dan Ketika Kamu Ditimpa Musibah Hakimu Terasa Sama Contoh Ini Salah BUMN Orang Pernah Jadi Orang Kaya Terus Jatuh Pairit Ketemu Ketemu Kone Aku Ketemu Ketemu Ceritanya Ketemu 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 Rasanya Aku Tau Rasanya Melara Ada Apa Apa Ngomong Ini Ada Ada Sampai Sampai Banyu Wah Saya Ketemu Tidak Apapun Aku Tau Rasanya Belajar Belajar Seimbang Itu Namanya Ridha Makanya Habib Belajar Ridha Jangan Mentak Diri Allah Keliru Itu Belajarlah Untuk Ridha Dengan Ketetapan Allah Dulu Baru Tidak Bisa Namanya Siksa Ya Allah Aku Mohon Jadi Orang Kaya Tidak Bisa Miskin Ya Allah Aku Mohon Jadi Orang Sehat Tidak Bisa Sakit Terus Ya Allah Aku Mohon Bisa Hidup Tidak Bisa Loh Bahaya Karena Kadang Kalau Orang Mungkin Hidupnya Lebih Jelek Mendingan Mati Berhenti Dari Yang Namanya Masyiat Makan Kalau Mati Alhamdulillah Mati Mati Sebab Dengan Mati Berhenti Dari Tapi Kalau Bisa Sebelum Mati Didoakan Semoga Ia Menjadi Kekuatan Pejuang Islam Kanjeng Nabi Sebelum Masuknya Umar Jadi Muslim Itu Perjuangnya Berat Setelah Umar Masuk Islam Menjadi Apa Makanya Dengan Ramuti Yang Kata Dito 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 Diterima Dito 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 cepet balik api ini aku yang calon pengen suarga aku ini bening lewat diri ini gerang, tapi gak posok mati gak nunggak kadang-kadang yang tentunya guna majik gak posok, tapi buka kira-kira sama mentolak kamu bisa ngerti ini, posok gak enggak lu justru metuni hidayah lewat makan itu betul? jangan dianggap enten pulang gak ada koncon tapi di ramadhan gak nakal tapi mario nakal mana aku yang ini dikai api di ulan karena barokah rahmat Allah cakap apa? hari kita berdoa di ramadhan ini salah satu rahmat Allah jangan bosen berdoa bismillahirrahmanirrahim Allah Alhamdulillah Allah Alhamdulillah 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 Alhamdulillah